Bapak tentang mencuci kedua kaki yang pakai sendal Jadi kalau orang pakai sendal tidak boleh diusap, yang boleh diusap kalau pakai hoof Seorang kalau pakai hoof, hoof itu sepatu yang melewati kedua mata kaki Atau memakai kaos kaki yang tidak tembus pandang yang melewati mata kaki Maka orang kalau berwudu boleh hanya diusap, tidak perlu dibuka kaos kakinya, tidak perlu dibuka sepatunya Ini penting bagi orang-orang yang suka bersafar Kalau tidak bersafar, maka boleh sehari semalam, 24 jam, seorang kalau batal wudu, mewudu lagi tidak perlu dibuka kaos kakinya Kalau sedang bersafar, boleh 3 hari 3 malam Intinya secara sederhana, terutama kalau anda bersafar, misalnya naik pesawat dari Indonesia ke Madinah Atau Madinah ke Indonesia, ke Jakarta Maka anda berwudu, setelah berwudu, kemudian pakai kaos kaki Berwudu secara berwudu sempurna, kemudian pakai kaos kaki atau pakai sepatu Dengan syarat kaos kakinya melewati mata kaki Dan sepatunya melewati mata kaki Setelah itu anda pakai, ternyata anda buang angin di tengah jalan Kalau berwudu lagi, tidak perlu buka kaos kaki Apalagi berwudu di pesawat, susah, kalau harus cuci kaki kan setengah mati Kaki diangkat, dicuci seberat Oleh karena mudah, jadi tinggal berwudu biasa, kumur-kumur wajah sekali-sekali Kakinya ini tinggal diangkat, cuma diusap begini Ini misalnya 2 kaki, usap begini Jadi, cuma tangan dibasain, kemudian mengusap kaos kaki Tidak perlu dibuka, tidak perlu dicuci Ini memudahkan kita dalam berwudu dan kala sedang bersafar Dan orang-orang Arab Saudi, mereka sangat perhatian dengan hal ini Demikian juga orang-orang yang tinggal di daerah 4 musim Musim dingin, kalau harus buka kaos kaki, buka sepatu, kena air, repot Repot 9 derajat saja kita sudah kedinginan Apalagi sebagian tempat sampai 4 derajat Saya pernah ke salah satu tempat, 4 derajat bulan Ramadan, repot Saya ke Melbourne waktu itu, 4 derajat Waktu saya ke Amsterdam, minus 2 derajat Sudah mulai air-air ada bercak-bercak air Diinjak sama anak saya, ternyata beku, sudah jadi es Saya pulang, dibilang Ustaz, Antum sudah pulang, minus 18 derajat Kalau tidak salah, Alhamdulillah saya sudah pulang Jadi, ini penting sehingga orang tidak perlu buka kaos kaki, tidak perlu buka sepatu Dia harus tahu fikir ini, karena Indonesia kita tidak terlalu perlu Kenapa? Karena air tidak terlalu dingin Kita selalu di, apa namanya Suhunya stabil Ada pun di tempat-tempat yang ada musim dinginnya Itu penting untuk melaksanakan sunnah ini Yaitu Tidak perlu mencuci kaki Cukup mengusap kedua kuf, sepatu Atau mengusap dua kaos kaki dengan syarat Kaos kakinya dan sepatunya Melewati mata kaki Dan tak kala dipakai dalam kondisi berwudu Nah, bagaimana kalau sendal? Orang pakai sendal Apakah seorang boleh berwudu? Tak kala pakai sendal Hanya diusap? Jawabannya tidak boleh Karena sendal terbuka Mata kakinya juga apa? Terbuka Ada pun kalau pos kaki menutup Mata kaki Maka dia seakan-akan menempati Menggantikan posisi kaki Maka Limah Al-Bukhari membuat bab ini Bab tentang mencuci kedua kaki Yang sedang pakai sendal Dan tidak boleh Tadkala berwudu mengusap di atas dua sendal Tidak boleh Bagaimana cara berwudu ketika memakai sepatu? Apakah boleh demikian ustad? Karena anak pernah lihat orang berwudu Tapi tidak lepas sepatu Apakah hanya untuk safar saja? Tadi sudah kita singgung Insya Allah akan datang menyelesaikan lebih detail Tapi intinya Berwudu Pakai kuf Sepatu atau pos kaki Itu dilakukan Boleh jika Kos kaki tersebut Dipakai dalam berwudu Kalau kita sudah dalam kondisi berwudu Baru kita pakai kos kaki atau pakai hoof tersebut Kalau kita batal secara itu Kita berwudu seperti biasa Bagian atasnya Pas bagian kaki Tidak perlu kita Buka kos kaki atau sepatu Cukup kita usapkan Jadi kedua tangan kita Taruh di atas kaki Kemudian kita usapkan di atasnya Jadi begini Sudah cukup Dan itu tidak hanya berlaku Setelah sedang safar Kalau Tidak safar Sehari semalam Boleh kita tidak buka sepatu tersebut Kalau setelah 24 jam Batal lagi Maka harus berwudu Harus buka sepatu Harus buka kos kaki Kalau safar Boleh 3 hari 3 malam Setiap kita batal Kita tidak perlu buka kos kaki atau sepatu Cukup kita usap saja Kecuali kalau junub Kalau junub harus Mandi Sampai jumpa